Oke, sekarang ada yang mau testimoni enggak yang sudah menjalankan ilmu RDAI dan sudah terkabul? Ayo, ada. Bapak, Ibu, silakan. Ya, Ibu mau ke depan. Apa yang sudah terkabul, Ibu? Apa yang Ibu laksanakan dengan ilmu RDAI? Ayo, maju ke depan untuk motivasi sambil nunggu Pak Haji datang menaik ke atas. Iya, perkenalkan nama Ibu siapa, apa yang Ibu lakukan, apa yang terkabul. Oke, silakan. Tepuk tangan dong Bapak-Ibu, biar semanat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu. Selamat datang di rumah doa anak yatim. Yang mungkin sering Bapak-Ibu tonton di sosmed ya. Seringnya lihatnya di mana Bapak-Ibu? Di Youtube? Di TikTok? Di Snack Video? Di FB Instagram? Iya, Alhamdulillah. Ini baru pertama kali Bapak-Ibu datang ke sini? Baru pertama? Kok percaya? Apa yang membuat Ibu percaya, Bapak-Ibu percaya bisa jauh-jauh bisa datang ke sini? Hmm? Apanya? Karomahnya. Nah, kirain ilmu colek-coleknya. Iya juga. Ya, perkenalkan nama saya Nur. Pak Haji sering manggilnya Kang Nur. Biasanya yang ngisi Om Regi, kebetulan Om Reginya. Lagi meliput acara lombak kuda. Sambil nunggu Pak Haji naik ke atas, kebetulan bilaunya sudah datang, baru datang. Mungkin dari awal tadi, dari pencerahan ya. Mungkin Bapak-Ibu tadi ada yang udah ikut pencerahan ya? Apa? Pripat? Ikut tadi pripat ke sana ya? Iya. Baik Bapak-Ibu, apa yang mendorong Ibu untuk datang ke sini? Apa niatnya? Mencari Ridho Allah. Bagaimana supaya kita dapat Ridho Allah? Bikin takjub Allah. Supaya kita dapat Ridho Allah, terima dulu takdir Allah. Iya kan? Bapak-Ibu sampai ke sini, itu sudah bagian dari takdir Allah. Bapak-Ibu terlibat utang, itu sudah bagian dari takdir Allah. Sudah terjadi, sudah kehendak Allah, sudah seizin Allah. Cuman tidak Allah Ridhoi. Ya, ibarat anak kecil sudah dilarang masih ngeyel. Nah, kan kejadian aja tuh kecelakaan. Padahal orang tuanya sudah ngelarang. Oke, baik Bapak-Ibu, setelah kita menerima takdir Allah, atau kita Ridho terhadap takdir Allah, Ridho terhadap yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ucap syukur boleh. Mencari Ridho Allah, ya. Bagaimana mencari Ridho Allah? Dengan cara ibadah ritual dan ibadah sosial. Kalau di RDI apa yang diajarin ibadah ritualnya? Bangun pagi, ya kan? Terus senyum. Mandi, ya. Ucap syukur. Sholat tahajud. Badi akobliahnya jangan ditinggalin. Ngaji Quran, ya. Baca Quran, ya. Iya, sedekah subuhnya. Iya. Terus apalagi? Ya, hubungan suami-istri juga harus baik. Waluan Pak Haji menyampaikannya dengan guyonan, kan? Betul nggak? Ya, itu kan intinya untuk membangun kemesraan dan kebahagiaan antar suami-istri. Betul nggak? Kalau memang kita di rumah sudah baik, ya tentu rejeki akan mudah datang. Suami juga cari rejeki keluar kerja semangat. Iya kan? Kalau di rumah bininya manjun melulu juga, kita jadi yang jadi suami. Males deh. Mendingan ganti istri deh. Males deh. Oke, sekarang tadi Bapak-Ibu datang dari siang apa? Sudah malam? Siang. Dari siang. Ketemu anak-anak yatim? Sudah doa dan hijab? Sudah. Nah, nanti selesai acara pencerahan ini masih ada sholat tahajud berjamaah. Nanti masih ada lagi satu sesi hijab. Nanti Bapak ikut sholat tahajud, nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan asma'ul husna, sholawatan, nanti ada doa dan hijab. Kalau tadi apa doa dan hijabnya ditulis, lalu dibacakan oleh ustadznya, diaminkan oleh anak yatim. Kalau nanti habis tahajud, Bapak sendiri atau Ibu sendiri yang berdoa dalam hati. Ya. Kan ini pada baru pertama ya. Kecuali kalau yang udah beberapa kali kesini mungkin udah paham. Nanti Bapak Ibu doa sendiri bermunajat ke Allah, nanti anak yatim yang ngaminkan dituntun oleh, dipandu oleh ustadznya. Kalau mungkin tadi ditulis nggak cukup hajatnya, padahal Pak Haji bilang satu hajat, satu sedekah ya. Kalau mau mau kesini dia tulis aja yang banyak gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, ya nggak salah juga namanya kita doa minta ke Allah ya. Nah kalau tadi memang apa, ditulis atau memang malu mau diucapkan, nah nanti kan Bapak Ibu bisa doa sendiri. Mungkin yang Bapak-Bapak supaya akur, 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 kan nggak mungkin ya Pak ya di ucapin ya Pak ya. Paham nggak Pak? Akur, 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 berarti ada tiga Pak ya. Kan nggak mungkin. Ya Allah istri pertama, istri kedua akur, kan nggak mungkin ya Pak ya. Makanya dalam hati aja ya ucapannya ya. Dan negatif, amin. Ibu-ibu ketawa tuh. Atau ibu-ibu juga. Ya Allah pengen tukar tambah suami kan nggak mungkin ya. Makanya kan dalam hati diucapkannya. Makanya kalau yang suami istri, dengerin tuh hajat suaminya. Nggak, nggak bohong, bohong bercanda bu ya. Bercanda, bercanda. Kalau nggak ngantuk. Ya, nanti kalau Bapak-Ibu bisa doa dan hijab sendiri. Nah, terus kenapa Pak Haji mengangkat ilmu-ilmu kearifan loka? Kan di luar sana rame tuh. Wah, itu sosot, itu bukan ilmu kearifan lo. Nenek moyang. Kenapa? Nenek moyang. Nenek moyang. Dan hanya DRD aja yang berani mengeksplor. Kalau memang ilmu kearifan lokal itu dianggap sesat. Kenapa para wali dulu tidak mengharamkan? Ya kan? Malah dijadikan media untuk dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Diberikan ruh Islam. Ya kan? Tahlilan. Ya itu kan dari budaya. Intinya kan kita bersedekah. Mengajak orang untuk ngaji. Ya kan? Pahalanya buat siapa? Buat almarhum. Almarhumah. Keluarganya sedekah. Nah, disini diangkatlah ilmu-ilmu kearifan lokal. Allah menciptakan makhluknya. Allah menciptakan penyakit. Tentu juga dengan obatnya. Tubuh kita ini, Bu, bisa jadi obat, Bu. Ilmu-ilmu karuhun itu udah memang udah disetting sedemikian. Sekarang contohnya gini deh. Ibu makan durian supaya tidak kolesterol. Gimana caranya? Penawarnya apa? Airnya kan minum di cangkang durian kan? Ibu sekarang makan melinjok. Supaya tidak ini. Kan dengan kulitnya kan? Tidak asam urat. Ibu makan salak. Supaya BAB-nya lancar. Kan dengan kulit arinya. Artinya apa? Ya disitulah obatnya. Demikian juga dengan tubuh kita. Kita sakit nih. Jedet. Anak kecil. Apa? Kena dinding, benjol. Apa cabobatnya? Bapak. Digosap pakai rambut ibunya kan? Iya. Iya. Dulu kan belum ada trombopop. Belum ada obat-obatan. Ya kita aja didokrin sama kapitalis ya. Supaya beli obatnya. Iya. Oke sekarang ada yang mau testimoni enggak? Yang sudah menjalankan ilmu RDAI dan sudah terkabul. Ayo. Ada. Bapak, Ibu silahkan. Ibu. Ya Ibu mau ke depan. Apa yang sudah terkabul? Apa yang Ibu laksanakan dengan ilmu RDAI? Ayo. Ayo ke depan untuk motivasi sambil nunggu Pak Haji datang menaik. Ayo ke atas. Iya. Perkenalkan nama Ibu siapa. Apa yang Ibu lakukan. Apa yang terkabul. Oke silahkan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok enggak kumpak ya? Padahal ngantuk ini ya? Ngantuk ini biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin udah pernah dengar testimoni saya ya. Alhamdulillah yang 18M udah terkabul. Alhamdulillah. Ini adalah tahap-tahap berikutnya. Mungkin yang ke-6 apa yang ke-7. Ya. 18M terkabul. Umroh gratis terkabul. Umroh sekeluarga terkabul. Alhamdulillah. Punya mobil 4 terkabul. Berangkat haji terkabul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ini adalah ilmu yang diberikan Pak Haji kepada praktik. Alhamdulillah. Pak Haji selalu memotivasi kami. Se-grup. Kami juga punya grup. Udah seatas izin awah dan seatas izin Pak Haji. Ibu-ibu gampang kok. Kalau hajat kita pengen terkabul. Ibu-ibu jangan ngeluh. Bu kalau gak punya uang gimana? Kita punya tenaga ibu-ibu. Sedekah kita adalah senekah tenaga. Usahakan. Ucap syukur dulu. Jangan ngeluh dulu. Kadang-kadang kita gak sadar. Lagi mana mau sedekah gede. Uang aja gak punya. Jangan ibu-ibu. Usahakan. Terima kasih ya Allah. Atas anugerah ini. Saya makin dekat denganmu ya Allah. Ucapkan selalu syukur kepada Allah. Yang kedua. Ibu-ibu pasti heran. Kok bisa haji gratis? Itu ilmu dari Pak Haji. Kita bangun. Gak jam 12 ibu-ibu. Tapi setengah 12. Di grup saya selalu saya ajarkan. Setengah 12 kamu bangun. Ucap syukur. Jangan turun dari tempat tidur. Ucap syukur dulu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah melalapkan tidur kami. Dengan lelap tidur ini. Kami jadi sehat. Segar. Ya kan. Terus kamu. Kita tambah. Terima kasih ya Allah. Dengan anugerah semua ini. Engkau mudahkan ya Allah. Semua anugerah kami ya Allah. Seperti itu. Dan jangan bosan-bosanya. Mengucapkan syukur untuk orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal. Ya kan. Kita kirim al-fatekah. Ya Allah. Jauh. Jauhkanlah siksa kubur orang tua kambah ya Allah. Seperti itu. Dengan begitu. Orang tua itu juga akan. Naik derajatnya. Kita pun akan dinaikkan derajatnya sama Allah. Seperti itu. Terus yang kedua. Ibu-ibu pasti bertanya. Kok frifat dari sedekahnya gede ya. Ya. Kita maksimalkan dengan hajat kita ibu-ibu. Sedekah itu juga kembali lagi untuk anak-anak yatim. Bukan untuk Pak Haji. Kadang ada yang gerundel. Udah sedekah gede kenapa gak terkabul. Itu karena kamu berharap. Jangan pernah berharap. Apa yang kita keluarkan. Kita niatkan untuk sedekah. Contohnya ya. Ini yang sudah saya alamin. Dan Alhamdulillah. Kenapa saya bisa bolak-balik ke Baituwo. Ya. Maaf. Bukan sombong ya. Karena itu ilmu Pak Haji. Dengan kita. Kalau mau disedekahin untuk umroh ibaratnya. Uang itu. Assalamualaikum Pak Haji. Saya potong dulu. Alhamdulillah. Pak Haji yang sudah datang. Teber tangan dong Bapak Ibu. Ya. Lanjutkan dulu mbak. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Ketika itu. Saya 2022. Bulan Mei. Pak Haji bilang. Prakti. Kamu berangkat umroh ya. Aduh. Hutang saya masih sekitar 900 juta ini. Suruh berangkat umroh. Uang dari mana. Pasti batin kita begitu ya. Saya enggak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji doanya. Alhamdulillah. Pak Haji nyaranin. Kamu kaget ya. Alhamdulillah. Dulu aja lah. Apa yang dikatakan Pak Haji itu. Soalnya. Benar semua. Dengan saya belajar. Bangun setengah 12. Apa yang dikatakan Pak Haji. Diajarkan. Alhamdulillah. Sekali. Sertifikat kembali. Ini kembali. Berarti. Ini saya juga akan digandeng sama Allah. Sampai baik tua. Alhamdulillah. Saya masih punya hutang 900 juta. Saya berangkat Ibu. Atas izin Allah. Tiba-tiba. Bos itu enggak pernah telpon saya. Tiba-tiba. Prakti. Iya Pak. Kamu berangkat tender ya. Ke Surabaya. Berangkat tender Pak. Bukan jatah saya ini Pak. Saya bilang gitu. Enggak. Anak-anak enggak bisa ini. Soalnya targetnya 7M. Bismillah Pak. Iya saya berangkat. Pulang dari sana. Prakti. Besok kamu berangkat umroh. Masya Allah. Saya langsung nangis itu Ibu. Saya kembali lagi ke sini. Laporan Pak Haji. Pak Haji. Benar. Besok saya berangkat umroh. Alhamdulillah. Umrohnya enggak umroh. Biasa Ibu. Alhamdulillah. Saya dapat VVIV. Mungkin. Orang-orang itu pada bertanya. Itu di hotel apa di mana? Enggak. Ini di bis. Karena bis kita adalah. Bisnis kelas. Pesawat bisnis kelas. Bisnya di sana. Di Madinah. Mekah. Kita dapat bis yang. Bisnis kelas juga. Itu kelasnya pejabat. Saya berikan ke Pak Haji. Pak Haji. Alhamdulillah nih. Biasanya seperti ini. Pesawatnya seperti ini. Alhamdulillah. Habis itu. Ketika tuap pada. Saya dibimbing sama. Mutawib saya. Apa yang diinginkan. Ibu Prati. Bismillah. 2023. Saya ingin sekali. Menggantikan anak-anak saya. Atas izin Allah. Untuk berangkat umroh. Alhamdulillah. Saya kembali lagi ke sini. Sedekah lagi sama Pak Haji. Sedekah saya. Bismillah. Hutang yang 900 itu lunas. Alhamdulillah. Tidak tahu. Tidak disangka. Ada orang bule datang. Prati. Gimana. Kamu dicari sama Mr. Kent tuh. Suruh ngapain ya. Kok nyari saya. Ya gitu. Saya dapat mobil ibu. Plus uang. Alhamdulillah. Untuk bayar hutang. 900 juta. Beres. Alhamdulillah. Sampai saya dikatain. Saudara saya sendiri itu ibu. Itu loh anakmu udah musrik. Gak gitu. Saya bilang. Dari dasar mana kamu menghina saya musrik. Saya bilang gitu. Saya melakukan sholat bakdiyah. Kobliyah. Tidak bolong. Sholat wajib saya. Tahajud saya. Doha saya. Tidak bolong. Walaupun kerjaan itu sesibuk apapun. Kalau kita udah peling jam 7. Kita sholat doha dulu. Kita setor sama Allah. Ya Allah. Hidup dan mati kita itu. Allah yang punya. Bukan Pak Haji. Bukan siapa-siapa. Ya kan. Kita terima takdir itu dulu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan ketambahan umur yang panjang. Kepada hamba. Ya Allah. Izinkan hamba. Untuk mengandeng anak-anak hamba. Sampai baik tua. Saya ingin gitu aja. Alhamdulillah. Semua itu. Direstui sama Allah. Seatas izin kita suruh sedekah. Jadi kalau sedekah. Itu jangan diungkit-ungkit ibu. Kadang ibu-ibu. Wah aku udah sedekah. Suruh Pak Haji 2 juta. Udah nurut 2 juta. Tapi kalau gak ada uang masuk. Itu namanya ngeluh enggak. Seperti itu. Terus yang kedua. Kata Pak Haji kalau udah sedekah. 10 juta. Utang kita lunas. Gak ada yang ngomong seperti itu. Bener gak Pak Haji? Ya betul. Barangnya ngantuk. Ini Pak Haji ngantuk. Karena yang privat banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Alhamdulillah. Ini abis ini ada yang privat. Siapa yang hari ini privat. Ada tuh ya tadi yang daftar sama kakak saya. Kata kakak saya. Paksain dong Ji. Paksain. Ya ya. Paksain. Alhamdulillah. Untung tadi alat lamin saya udah saya pasangin MCB. Gak jeplak ya. Alhamdulillah kemarin Pak Haji bilang. Besok Haji kamu pasti dapet bisnis kelas. Alhamdulillah. Ketika saya masuk. Kok ekonomi ya. Saya ingat kata-kata Pak Haji. Ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti. Saya ucap terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti ini kursi saya geser ke bisnis kelas. Alhamdulillah. Geser ke bisnis kelas. Tepatahannya dong. Alhamdulillah semua itu udah seatas izin Allah. Saya juga tidak menyangka 2024 ini. Saya bisa berangkat Haji tanpa antri. Dan hotelnya pun bisa. Sama Raffi Ahmad. Sama Mama Dedek. Sama Tangan dong. Alhamdulillah. 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 Ini gelangnya masih. Ini gelang termahal. Dan semua umat Islam berharap. Ya. 49 tahun. Saya dipanggil sama Allah untuk berangkat Haji. Pasti kalian semua besok juga bisa. Berangkat Haji. Mana tebak tangannya yang kencang. Man. Jafri dipengen lihat. Namunnya ada enggak. Coba kasih angkat tangan Bapak dan Ibu. Yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi. Sampai keteknya kelihatan. Ajak kubur. Amin. Besok cair 10M. Amin. Waras. Alhamdulillah. Pulang dari Haji. Baru saya itu pulang tanggal 2 Juli. Ibu-ibu. Alhamdulillah. Dapat anugerah yang luar biasa. Bapak angkat saya dipanggil sama Allah. Untuk pulang selama-lamanya. Habis Bapak dipanggil. Setelah pemakaman hari Senin. Tanggal 9-nya saya dapat kabar gembira. Prafti. Besok tanggal 18 Januari 2025. Kamu mendampingi anak yatum umroh. Alhamdulillah ya Allah. Benar yang dikatakan Pak Haji. Selain kamu dapat anugerah. Yang besar untuk mendampingi orang tuamu. Mengantarkan orang tuamu pulang. Kamu akan diberikan balasan sama Allah yang luar biasa. Alhamdulillah nikmatnya. Sampai pengen nangis rasanya. Pengen jerit. Karena saya udah janji Pak Haji. Saya pulang dari Haji. Insya Allah. Saya tanggal 13 akan ke anak yatim. Kandang baik Pak Haji. Tapi mohon maaf. Mungkin saya belum bisa ikut privat. Karena uang yang mau untuk privat. Untuk bayar makom sama rumah sakit bapak saya. Saya sebetulnya menangis. Ya Allah. Saya udah pengen banget privat sama Pak Haji. Kenapa? Takdir mengatakan lain. Mungkin belum kesempatan saya. Besok privat gratis. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah ya. Bisa privat gratis. Alhamdulillah ya Allah. Inilah syukur nikmat. Yang diberikan sama Allah yang tak terduga sekali. Alhamdulillah. Saya juga tidak pernah menyangka akan dapat. Ibu-ibu saya mau ikut besok privat gratis. Coba nanti di tadi nanti. Ibu-ibu samain dengan alat kelaminnya Bu Prapti. Yang bentuknya sama boleh privat gratis. Yang bentuknya sama. Bu Prapti punya alat kelamin bentuknya agak antik. Dan super super coolant. Saya berpesan kepada ibu-ibu semua. Jangan pernah kita berharap apa yang telah kita keluarkan. Apa yang sudah kita keluarkan. Kita ikhlaskan. Coba ibu-ibu berenungnya ketika kita tidur. Tadi banyak sekali yang bertanya sama saya. Bu gimana mau sedekah besar. Uang aja gak punya. Aduh kalau udah mengeluh. Saya gak mau cerita deh. Saya bilang gitu. Karena apa? Kita itu bisa hidup karena Allah. Ingat itu. Kita hidup karena Allah. Kita mati karena Allah. Kejarlah akhiratmu. Baru dunia ngikut. Ada yang tanya. Kalau udah berhasil kenapa kesini? Jangan seperti kacang Bu. Bu ingat. Kacang itu kita makan dalamnya. Kulitnya kita buang. Kalau kita seperti kacang. Gak akan kekal abadi ibu. Uang yang kita dapat. Karena kita gak punya. Datang ke Pak Haji. Pak Haji ini saya mau sedekah. Minta doa anak yatim. Kita udah dapat kan. Habis itu. Kita lupa untuk sedekah lagi. Cepat sekali habis Bu. Teman saya. Sahabat dari SD. Itu seperti itu. Yang dua nipu saya. Yang satu seperti itu. Dia udah. Ibaratnya saya ajak kesini. Saya gandeng. Alhamdulillah. 3M lunas. Tanpa bayar. Tanpa nyicil. Habis itu dia bosan. Bapak aku kalau RDAG kok bosan ya? Masya Allah. Kamu baru sekian itu udah bosan. Saya itu makin semangat tuh. Makin semangat. Karena apa? Saya melihat anak yatim yang kecil-kecil itu. Kita usahakan. Sebelum jam 5 udah sampai sini. Kita pasti ketemu dengan anak yatim kurung. Ya. Ibu bukan kadang gini. Ngejar ketemu Pak Haji. Bener gak? Jangan. Kalau ketemu Pak Haji mah bonus. Bonus. Saya sering bilang begitu. Kita kesini itu. Kita utamakan. Untuk sedekah dan doa anak-anak yatim. Ya kan? Habis itu Pak Haji datang bonus. Seperti ini tadi. Ini kok lampu gak nyala-nyala ya Bu Prakti? Lah saya gak tahu. Ini aja yang privat banyak sekali. Soalnya temen juga ada yang privat. Ngabar-ngabarin kan? Saya. Dalam hati saya. Ya Allah. Kenapa engkau tidak mengizinkan aku untuk privat? Enggak. Ya Allah terima kasih. Engkau telah memberikan. Mengizinkan aku untuk merawat orangtuaku. Dengan begini. Nanti engkau akan kasih bonus aku. Terkabul kan? Privat gratis. Kayak gitu. Aku hanya minta sama Allah. Ya Allah. Ijinkan. Orangtua kan udah merawat kita. Masa kita gak berharap merawat orangtua? Apa ada yang punya pikiran? Biar aja meninggal. Yang penting kita udah dapet warisan. Ada seperti itu? Nah. Pokoknya. Kalau orangtua udah sakit-sakitan. Itu adalah suatu anugerah buat kita. Untuk mendekat. Mendekat lagi sama orangtua kita. Alhamdulillah. Orangtua saya itu jatuh ketika saya di Arofa. Jatuhnya itu cuma keplesi. Habis itu. Tiga hari kemudian. Saya udah bisa jalan dong. Alhamdulillah. Ya Allah. Aku nunggu airmu yang dari Mina. Arofa. Musdalifah. Kamu pakai towap. Sa'i. Kamu bawa pulang. Saya tuh udah berpikiran. Orang yang bawa air ketika haji. Kan gak bisa. Di koper pasti bunyi. Ya kan? Saya ingat pesannya Pak Haji. Ucap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ini atas izinmu. 23 botol ibu. Masuk ke koper. Loss. Tidak kena. Indeksi merah. Saya ngucap gitu. Saya juga. Pak Haji kan bilang. Nanti proyek itu. Apa? Alatnya yang buat. Iniin koper mati. Saya ucap gitu. Ya alatnya mati. Alatnya mati. Pas prakti alatnya mati. Bener. Itu lolos. Masuk. Ini saksinya. Busri kan datang ke rumah saya. Satu rombongan grup kita. Orang 10. Alhamdulillah. Bisa perwakilan ke rumah saya. Bongkar koper itu. Gimana caranya? Kita bawa lakban. Kita lakbanin. Satu persatu. Kita minta sama Allah. Ya Allah. Saya minta air ini. Saya bawa pulang. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau sembuhkan ya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. 23 botol lolos. Padahal yang bawa 2 botol aja bunyi. Tuing. Tuing. Lempar kopernya. Saya udah. Aduh. Ini. Kok banyak banget yang dilempar. Sangut. Sampai terus. Pak Haji bilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Jangan bosan-bosannya. Pokoknya ilmu dari Pak Haji. Kita terapkan semua. Jangan sampai mengeluh ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Penukaran dari situ. Saya sering kali mendapatkan. Ini ya. Seperti ibu-ibu. Bu. Kenapa harus bangun jam 00. Ya kan. Kalau kita. Kata orang Jawa. Kalau kita bangun jam 3. Pasti udah ada. Ayam berkokok. Kukur. Bener gak. Itu. Kata orang tua kita. Rezekinya jadi patok ayam. Jadi makanya Pak Haji menyarankan. Kita. Jam 00. Itu. Udah bangun. Ya kan. Tapi. Saya mendahului. Setengah 12. Saya udah bangun. Karena apa. Ucap syukur saya lebih lama. Kalau ibu-ibu kan. Cepet-cepet. Selak mandi. Kata Pak Haji kan. Jam 12 harus mandi. Jangan. Cepat-cepatin. Kita ucap syukurnya yang lama. Mandinya yang cepat. Gak usah pakai sabun. Yang penting mandi air pandan. Nah. Sholat. Gak gitu. Kalau kita mandinya dilamain. Ucap syukurnya sebentar. Percuma kan. Tuh tanya Pak Haji. Bener gak? Bener. Bener. Jangan ngantel. Ya. Ya. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Semua yang diajarkan Pak Haji. Alhamdulillah. Terkabul semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ibu-ibu semua. Juga bisa terkabul. Dengan dijalani ikhlas. Seberapapun sedekah kita. Jangan kita ingat-ingat. Ya ibu-ibu ya. Jangan pernah berharap. Aku udah privat ini Ibu Prakti. 10 juta. Tapi kok gak masuk-masuk. Itu ibu-ibu berharap. Jangan pernah berharap ibu-ibu. Semua itu. Ibu niatkan. Ya Allah. Dengan sedekah ini. Engkau tambahkan nikmat sehatku. Seperti itu. Jangan berharap. Hutangku ini biar cepat lunas. Aku sedekah ini. Kalau hutangnya pengen lunas. Ya itu. Sedekah Pak Aji suruh 10 juta. Sedekah Ibu gedein 15 juta. Nah gitu. Saya dulu juga gitu. Pak Aji. Bismillah ya. Saya niatkan semua ini sedekah. Bismillah. Allah akan memudahkan semua hajat saya. Saya gitu. Alhamdulillah. Dalam hitungan hari. 18 hari. 2M Ibu-Ibu. Saya ir. Kebetulan. Kebetulan apa Ibu. Alhamdulillah. Sebelah itu. Dapet 2M. Saya ambil Ibu-Ibu. 25 juta. Saya ikut privat lagi. Saya ir lagi Ibu-Ibu. 2,5. Pokoknya sedekah kita. Kita gedein. Dalam waktu. 40 hari. Bangunnya. Harus tepat waktu terus. Jangan. Ini udah dapet 2M. Terus bangunnya jam 1. Setengah 2. Jangan. Jadi dalam waktu 40 hari. Ibu-Ibu. Bangunnya harus tepat waktu. Kun faya kun. Allah tahu kebutuhan kita. Dan kalian sudah bersyukur sama aku. Dan aku tambahkan rezeki untukmu. Seperti itu. Kalau kita selalu setiap bangun tidur. Alhamdulillah. 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 Seribu kurang satu. Bukan 99 ya. Tapi seribu kurang satu. Itu. Bikin hajat kita cepat terkabul. Ya. Seperti itu. Mungkin. Bisa berbagi cerita. Mungkin. Bagi cerita sama yang lain ya. Saya tutup ya. Ibu-ibu nanti bisa. Ada yang japri saya Pak Haji. Ibu praktiko dapat privat gratis. Emang. Melakukan apa. Saya juga gak tahu. Kenapa saya ucap gratis. Saya kan juga baru duduk. Belum denger ceritanya. Ini baru saya japri. Emang. Kenapa. Si ibu yang ngomong. Dikasih gratis Pak Haji. Kalau dia dapat. Saya juga dapat. Kan tadi saya udah bilang. Ukuran alat lamina sama gak. Kayak ibu Kalapti. Lonjongnya. Ovalnya. Enggak lah humor-humor. Coba bu. Kenapa kalau ibu dapat gratis dari saya. Padahal harusnya. Sedekah 10 juta. Apa bu. Jawabannya itu. Mungkin. Karena ngasih ibu ya. Alhamdulillah. Mungkin. Alhamdulillah. Allah menjawab doa saya. Kamu telah merawat orang tua. Kamu dengan ikhlas. Pak Haji tahu. Perbuatan ikhlas. Akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Hanya. Positive ranking saja saya. Karena apa. Ketika saya mau berangkat haji. Pak Haji juga bilang. Kamu nanti dapat expander cross. Alhamdulillah. Saya juga dapat expander cross. Saya bawa kesini. Untuk membawa orang sakit. Yang bertahun-tahun. Itu tidak sembuh. Saya bawa kesini. Alhamdulillah. Juga bisa privat sama Pak Haji. Ibu-ibu semangat. Kita jangan iri. Wah bu praabti. Gak sedekah. Bisa privat gratis. Coba. Ibu sambil. Melaksanakan. Apa yang. Diajarkan sama guru kita. Pak Haji Dwi Susanto. Ya. Kok pada. Kayaknya sedih. Yang dapat privat gratis. Bu praabti. Ayo. Kita berlomba-lomba. Untuk. Berbuat baik. Ya ibu-ibu ya. Bu praabti gini. Ini kan tadi. Banyak yang japeri. Berapa Pak Haji. Nomor HP-nya ibu praabti. Kata-kata. Ya udah umumin di situ. Ini nomernya saya ibu praabti. Coba umumin. Mungkin dia mau. Mungkin dia mau. Mau privat. 089. Catat. 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 1, 2, 3. Pelan-pelan. 089. 66. 99. 33. 771. Saya ulangi ya. 089. 66. 99. 33. 771. Ulangi lagi. Satu kali lagi ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. 089. 66. 99. 33. 3771. Alhamdulillah. Itu gara-gara. Dulu pertama kali kesini. HP saya hilang. Terus. Saya gini. Udah gak punya uang. HP hilang. Yaudah lah. Memang gak boleh. Ini ya. Video-video. Gak boleh foto-foto. Saya nikmatin. Dengan perjalanan. Alhamdulillah. Anak saya laki itu. Bu. HP adik. Pakai aja. Nah nomernya. Gak apa-apa. Nanti kalau orang sekolahan. WI. Ibu jawab aja. Fikri gak bawa HP. Kayak gitu. Alhamdulillah. Dapat HP dari anak. Alhamdulillah. Saya. Orang Semarang. Aslinya sih. Jogja. Namun. Jogja udah saya jual. Saya tinggal di Semarang. Di Jalan Pulesari. RT1. RW2. Jabungan. Banyu Mane. Ya. Kalau ibu-ibu lewat Semarang. Monggo. Mampir ke rumah Prapti. Rumah Prapti. Dibuka. Untuk. Semua siapa saja. Yang mau mampir ke rumah saya. Asalkan satu. Japri dulu. Karena Prapti tidak pernah di rumah. Ya. Jadi nanti bapak dan ibu yang mau ke rumahnya ibu Prapti. Kalau nanti nyasar. Patokannya sebelah kerja rumahnya Pak Prapto. Betul. Sebelah sualayan ada sukun. Rumahnya Pak Prapto. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Grup kami. Kemarin juga ada perpakilan privat ya Pak Haji. Orang tiga. Alhamdulillah. Setiap kesini. Grup kami. Terdiri dari 46 anggota. Alhamdulillah. Setiap datang ke RDI selalu. Ibu Prapti saya privat. Ya. Pasti terkobol. Alhamdulillah. Banyak yang terkobol. Karena apa? Kita setiap jam 12. Pasti. Share di grup itu. Bangun. 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 Nah gitu. Kita saling mengingatkan. Jadi semua. Apa yang jadi hajat kita? Allah. Jabah. Jadi nanti kalau ikut grupnya Ibu Prapti. Wajib. Anggotanya. Alat laminya dipasang NC. jadi kalau nanti gak bangun. Alat laminya jeplak. Maksudnya ini udah jam 00. Gak apa-apa ya. Iya. Pasti bangun. Kayak gitu. Ya pasang ya NC. Bia alat laminya ya. Yang 2 ampere aja. Kalau yang hajatnya banyak ya. Pasti ya. Yang 6 ampere ya. Tergantung hajat. Alhamdulillah. Kalau Bu Prapti ini bersenjapri. Kalau Bu Prapti berapa ampere pagi. Kayaknya Bu Prapti 30 ampere. Gak ada humor, 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 humor. Kira-kira ibaratnya kita berbagi ilmu. Cukup di sini ya. Siapa yang mau berbagi ilmu? Monggo. Dan siapa yang penasaran? Coba kalian praktekkan. Apa yang saya jalankan. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Hajat kita semua. 2025 ibu-ibu bisa berangkat haji ataupun umroh. Digandeng sampai Allah. Sampai baik tua. Terima kasih. Jangan dirang. Yang semangat tepuk tangannya. Lebih kencang lagi. Kencang lagi. Sampai pingsan. Waktu saya kembalikan ke Pak Nur. Terima kasih Bu Prapti atas testimoninya. Ya silahkan untuk kembali. Baik Bapak Ibu. Sampai besok ya. Silahkan ya sebutkan nama. Ya nanti dibagi oleh Om Irwan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya singkat, jelas dan badat. Untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kalau bisa jangan diulang lagi. Oke terima kasih. Saya waktu dan tempat. Saya bersilakan kembali ke Pak Cik. Silahkan Pak Cik. Terima kasih.